Hai rahasia pemasangan otomatis tandon agar awetnya baik untuk pemirsa acara kita kali ini adalah mengganti filter mengganti filter air yang sudah ini sudah sangat-sangat kotor nih kita ganti yang baru sudah berlumut sudah berlumut dan kotor sekali ganti yang baru ini ini kita filter air dari pompa air belum masuk ke tandon tapi bukan itu yang ingin kita sampaikan tetapi ini rahasia pemasangan otomatis tandon agar awetnya rahasianya apa rahasianya ini ini kita kali jadi pada pemasangan otomatis tandon ini usahakan jangan sampai terpasang nempel nempel pada tandon jadi jangan sampai nempel jangan sampai tertutup rapat misalkan diberi jarak karena apa karena tandon itu kan pasti menguap airnya ketika menguap nanti akan masuk di sini masuk di sini wapnya sehingga menyebabkan otomatis cepat rusak ini sudah beberapa kali kami alami ternyata setelah diamati ya itu tadi problemnya kena uap air sehingga saklar yang ada di dalam sini konslet leleh makanya itu kita kali kita beri jarak ini kita beri jarak sehingga lubangnya tetap tetap ada sehingga uapnya tidak masuk ke sini uapnya tidak masuk ke sini entah ini kita kali kita beri apa kayu apa apalah seperti ini sehingga ada jaraknya ini ini ada jaraknya ini ada jaraknya dan Alhamdulillah dari pemasangan yang terakhir ini sangat-sangat awet sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun otomatisnya tidak rusak karena tidak kena atau tidak kemasukan luap air begitu ceritanya ini kan yang untuk otomatis yang untuk kabel listrik agar kalau penuh dia mati sendiri apanya pompa airnya ya lalu kosong dia hidup sendiri kalau tidak dikasih ini kan susah juga kontrolnya nanti tahu-tahu kehabisan airnya jadi itu yang mau kita sampaikan hari ini ini saya dekatkan ini ada jaraknya diberi jarak tujuannya tadi untuk agar supaya uap airnya tidak tidak masuk ke dalam otomatis intinya itu demikian semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe pada channel kami editorial tv selamat menikmati